Berikan kami nasihat Ustadz, untuk kami para penonton ilmu, terkadang kenangan-kenangan lama selalu menghantui pikiran. Makanya jangan terlalu banyak menghayal. Bolehkah menikah ketika tamat SMA? Jangan kan sudah tamat, belum tamat juga boleh. Cuma siapa yang mau nikah sama kamu? Saya punya kawan. Dia dulu wakil, dia sering datang ke sini. Intinya orang Arab, dia cerita, dia menikah waktu masih SMA. Menikah masih SMA. Jadi waktu dia menikah, bapaknya suruh tinggal di rumah bapaknya. Sampai dia punya anak dua atau tiga, baru dia tinggal. Jadi selama di rumah dididik oleh bapaknya, bagaimana menjadi suami yang baik, ibunya didik, bagaimana istrinya menjadi istri yang baik. Makanya dia bilang, sekarang Alhamdulillah anak saya banyak. Berapa anaknya? Dia bilang, kalau tidak salah, sepuluh orang. Masya Allah, itu baru laki-lakinya katanya. Makanya kalau aku menikah sekarang, masih kelas 2 SMA, inti anak mungkin 20 nanti. Tapi kalau nikah 45, sudah anggar-anggar tewas, anak berapa? Jadi sebenarnya inilah, orang tua harus mengerti kondisi zaman sekarang. Zaman kita dulu, zaman bahala, itu fitnah tidak seperti zaman sekarang. Maka kalau ada anak kita yang ingin menikah, wajar. Dia ingin menyelamatkan dirinya. Dia ingin menundukkan pandangannya, dia ingin menjaga kemaluannya. Kalau ada orang tua yang, apa namanya, siapa lagi anaknya sampai stres, pingin nikah, sudah nikahkan saja. Dia nikah, insya Allah dia berhasil dalam pendidikannya. Dia lebih tenang. Kita bantu didik anak tersebut. Dia bilang, nah, kamu kuliah dulu, kerja dulu. Dia di kuliah masih 4 tahun lagi. Saya stres 4 tahun lagi. Belum jadi kerja lagi. Kalau tidak ada kemampuan, apa boleh buat? Suruh puas setiap hari. Tapi maksud saya, kalau ada orang tua, ternyata dia punya kemampuan dan dia bisa menikahkan anaknya, nikahkan saja. Nikahkan anaknya, dia bantu ekonominya, suruh belajar dengan baik. Kalau orang tuanya mampu, kenapa tidak? Kasian sama anaknya. Anaknya stres, ya. Kasian. Lihat macam-macam, lihat HP isinya macam-macam, ya. Lihat iklan isinya macam-macam. Semua iklan isinya cewek. Saya sering bilang, iklan HP-HP-nya kecil, ceweknya gede. Semuanya iklan isinya cewek. Nonton berita yang bawa berita. Seksi, luar biasa, cantik, luar biasa. Terus dia ingin menikah. Kamu tuh pikiranmu kotor. Gimana kotor? Semua yang saya lihat kotor. Gimana pikiran tidak kotor? Yaudah, kalau kita punya uang, nikahkan. Tapi kalau nggak punya, ini yang bertanya, kasihan dia menderita ini sepertinya. Yaudah, saya sarankan dia untuk berpuasa. Bukan cuma Senin Kemis. Puasa Daud. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!